Hai semuanya, welcome back to my youtube channel, my name is Teja Nah jadi kali ini saya bakalan nge-review lagi produk terbaru dari Garnier Saya sengaja udah nge-review yang ini dulu dibandingin yang Bright Uptune Up Cream ini Karena saya memang mau pakenya setelah 1 bulan saya pake baru saya review Jadi bener-bener keliatan hasilnya tuh kayak gimana Buat kalian yang belum nonton, linknya ada disini Jadi Garnier itu sekarang ngikutin tren banget Jadi dia ngeluarin Light Complete Bright Uptune Up Cream Jadi saya beli ini itu di tanggal 1 Februari Jadi baru keluarnya produk ini tuh di 1 Februari 2018 Oke jadi dia tuh bentuknya tube kayak gini Isinya 15 mili Dan disini itu ada tanda expirednya bahwa akan expired 12 bulan setelah dibuka Gak seperti cream Garnier yang lain-lainnya Kalau cream Garnier yang lainnya itu belakangnya itu bahasa Inggris Tapi yang kalau ini tuh bener-bener plek-plek-plek bahasa Indonesia Kenapa? Buat kalian yang pengen tau, tonton terus Kenapa di belakangnya ini tulisannya bahasa Indonesia semua? Karena ini tuh diproduksinya di Garnier Indonesia Dan kalau saya baca disini ya, itu tuh cuman diedarkan di Malaysia sama di Filipina aja Biasanya kalau kalian sering pake produk Garnier itu biasanya bahasa Inggris dan ada bahasa Thailandnya Biasanya tuh Garnier itu ada dua, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Thailand Biasanya tuh seri yang apa ya, aku pernah beli pokoknya ada yang dari Thailand, dari Malaysia tuh ada Tapi aku lupa yang mana Disini tulisannya dia terinspirasi dari tune-up trend dari Korea Jadi di Korea itu bener-bener lagi trend banget cream tune-up Itu kayak bisa mencerahkan kulit seketika gitu Jadi pas kalian pake tuh kayak kalian pake make-up Tapi sebenarnya kalian gak pake make-up Jadi kayak cerah-cerah gitu Gak cuman di Korea sih, tapi di Thailand juga tuh lagi ngetrend cream ini Sebenarnya udah tadi lama sih ya Kayaknya dari 2017-2016an tuh udah ngetrend Baru, Garnier Light Complete Bright Up Tune Up Cream Cream pencerah pertama dari Garnier dengan efek make-up yang mencerahkan Efek make-up Jadi ini anggapannya ngebuat kita kayak make-up-an Tapi sebenarnya kita gak make-up-an Diperkaya dengan 10x vitamin C So Yogurt Bavidus Extract and UV Filter Kayaknya ini muka aku bare face, aku belum pake krimnya Dan sekarang aku mau pake krimnya Dia enak banget dikeluarin tuh Jadi teksturnya gak thick Dia pokoknya lebih mudah meresap dibandingin yang Garnier yang Sakura Dia bener-bener mudah meresap banget Aku aplikasiin Ngeratainnya tuh mudah banget Oke jadi ini dia penampakannya Yang ini udah pake dan yang ini yang belum Bener-bener secepat itu pake krimnya Gak perlu ngeratain yang lebay-lebay gitu Karena bener-bener dia pas langsung diaplikasikan Pertama dia ringan Terus langsung mudah meresap ke kulit Dan tampak ada kayak putih-putih yang kayak gak rata gitu Pokoknya ini bener-bener langsung menyarep di kulit Saksikan kulit anda Pertama, tampak cerah dan bercahaya Kalau menurut saya sih iya Dia kayak membuat muka kita pada saat kita pake ya Kayak cerah dan bercahaya Yang kedua, mengurangi kekusaman dan warna kulit tidak merata Yes, saya setuju banget Karena selama satu bulan saya udah pake ini Biasa kan kalau kita pake hijabnya Di sini putih dan di sininya tuh gelap Jadi warnanya belang gitu Tapi kalau saya pake ini selama satu bulan Belangnya tuh udah gak ketara lagi kayak dulu Terus dia bener-bener bisa meratain warna kulit Yang ketiga, ini yang paling menarik banget sih klaimnya Menyamarkan noda bekas jerawat dan lingkar hitam bawah mata Nah, jadi kalau kalian belum tau akhir-akhir ini Kayak saya lagi jerawatan Nah, jadi jerawatan tuh ada banyak kayak gini tuh Sebenernya, waktu saya pake krim ini Waktu pertama kali tuh bener-bener langsung kerasa efeknya Bener-bener menyamarkan noda bekas jerawat Tapi bukan yang ngilangin, yang langsung pluk-pluk-pluk langsung ilang gitu Enggak, karena ini krim yang aman Pastinya bakalan lama Mungkin butuh tiga bulan untuk sampai nodanya bener-bener ilang Tapi sampai satu bulan dipake Itu bener-bener udah mudar Nah, yang ini nih Tuh, aku tutupin ya Mudah-mudar Terus, gara-gara aku lagi nyobain cuka apel Terus jerawat aku jadi ada banyak kayak gini tuh Kayak bisa liat gak? Dia tuh kayak tumbuh jerawat di bagian yang ada bekas jerawatnya Jadi yang udah jadi bekas, udah mau ilang Terus dia tumbuh lagi tuh Tuh, tubuhnya jadi keuntusan kayak gini Tuh, nyebelin banget sih Dan dia juga bisa menyamarkan lingkar hitam bawah mata Nah, jadi ini menurut saya adalah satu-satunya krim Garnier Bisa digunakan untuk menyamarkan lingkar hitam bawah mata Karena sebelumnya, kalau kalian udah sering pake krim Garnier Pasti kalian sering baca tuh Hindari penggunaan di daerah mata Nah, kenapa? Karena emang kadang-kadang tuh pedih Nah, biasanya saya pake motor kan nge-nge-nge-nge-nge gitu Nah, terus tiba-tiba kayak mata saya berlinang-linang Terus tiba-tiba kayak ada netes air mata gitu Nah, kalau yang netes kayak gitu Berarti krim itu tuh buat pedih di mata Dan rata-rata krim Garnier tuh seperti itu sih Kayak bikin pedih di mata saya Tapi gimana ya Maupun dia bikin pedih pun Aku tetap bakalan pake di daerah mata Karena aku gak mau tiba-tiba sini putih Toto-toto sininya hitam gitu kan mata aku Aku gak mau, jadi aku pake aja Nah, ini bener-bener gak bikin perih sama sekali di mata Gak bikin aku nangis di jalan Karena disini juga memang ada bilang kayak gini nih Aplikasikan krim secara merata pada wajah Dan leher yang bersih Dapat digunakan pada area bawah mata Jadi ini aman banget digunakan untuk Di bawah mata aja pun aman Kak, bisa ngilangin mata panda gak? Kalau menurut aku sih Dari sebelum pemakaian Aku tidak melihat dia mengurangi mata panda Tapi yang jelas dia tidak menambah mata panda Jadi udah satu minggu ini Aku selalu tidur di jam 1 Sampai jam 3 Pokoknya antara-antara jam kayak gitu deh Nah, harusnya kan mata aku makin hitam nih dari sebelumnya Tapi yang aku lihat Mata aku gak nambah hitam Berarti dia kan bener-bener Stilahnya mengurangi, menyamarkan Jadi yang mau hitam dibuatnya jadi gak hitam gitu Tapi kayaknya mesti dipakai lama dulu Baru bisa kelihatan Tapi untuk satu bulan pemakaian ini Aku udah cukup puas Sama menghilangkan wanda bekas jerawat Dan untuk menghilangkan mata panda Klaim yang keempat Kulit terasa halus dan mulus Nah, ini dia yang aku rasain Aku gak ngerasa kulit aku jadi mulus Dan terasa halus gitu Kelihatan halus gitu Enggak Karena aku suka banget Misalnya pake motor di lampu merah Terus aku ngaca di kaca spion gitu kan Sambil gak ngeliat gitu Kadang-kadang Bahkan kaca spionnya Biasanya aku arahin ke muka aku Terus aku liat Terus biasanya aku liat Kok muka aku keliatannya Kayak tekstur-tekstur disini Terus buntusan tuh keliatan Gak kayak langsung smooth mulus gitu Soalnya aku pernah pake L'Oreal yang kayak gini Itu mulus banget muka Apalagi di foto tuh bagus banget Klaim yang kelima Dia bilang ini matte dan tidak berminyak Jadi pas baru diaplikasikan Itu terasa dia kayak matte gitu Untuk sebuah krim muka sih Menurut saya itu tergolong matte ya Karena gak lengket Gak lengket sama sekali bahkan Tapi hasilnya tuh glowing Dia memang gak berminyak gitu Tapi hasilnya tuh keliatan kayak glowing Dia kan sebenarnya matte Tapi dia glowing Glowing banget kan Tuh Melindungi dari sinar UV Yes Jadi walaupun disini cuman ada tulisan UVA dan UVB-nya Tanpa ada embel-embel SPF-nya tuh berapa Tapi kalo diliat Ini titanium dioxide Itu di ingredients ketiga Jadi lumayan cukup banyak Kalo kalian belum tau Titanium dioxide itu adalah salah satu jenis sunscreen Jadi bisa untuk menangkal sinar UVA dan UVB Cuman kayaknya ini gak bisa dipake terlalu lama Jadi kalo pastiin kalo kalian udah pake wudhu Atau kayak udah 3 jam, 2 jam Ya dipake lagi Soalnya kayaknya ini Gak jelas kan SPF-nya tuh berapa Jadi jaga-jaga aja sih Biar muka kita gak belang pas kita pulang Dan yang terakhir Dia disini bilang bahwa formulanya ringan Yes, ringan banget Mudah banget dilatain Tanpa ada kesan kayak putih-putih gak rata Pokoknya dia mudah banget meresap Jadi pas kalian olis tuh langsung kayak ngeresap ke kulit Cocok untuk semua warna dan jenis kulit Nah, jadi untuk kulit berminyak Untuk kulit kering katanya tuh bisa Tapi Di saya ya Waktu pertama kali diaplikasikan Sih keliatan banget Muka saya kayak abu-abu gitu Tapi setelah 15 menit kemudian Itu baru nyatu sama kulit Jadi gak terlalu lagi keliatan abu-abunya Tuh Gak terlalu kan Kelihatan gak abu Waktu pertama diaplikasikan tuh Nampak banget warnanya tuh abu-abu Buat kalian yang kulitnya saw mateng Menurut saya juga bisa pakai Ini yang saya udah pakein garnier Yang ini enggak Dan kalian bisa liatkan warnanya Gak terlalu yang ini tuh keliatan abu-abu Enggak Kayak Lebih cerah aja dari sebelumnya Tapi gak secerah yang kayak Lebay gitu tuh Kalian bisa liatkan perbedaannya Jadi untuk kulit kalian yang saw mateng Kalian juga masih bisa mau pake ini Ini udah ada balet pomnya juga Jadi aman pastinya Yang aku suka banget dari garnier Untuk krim pertama yang dia launchingin Itu dia pake model tube kayak gini Jadi semua orang bisa nyobain Nah botolnya itu kayak gini dia Tuh Dia Dia mirip banget sama yang Super Essence-nya Cuman yang Super Essence ini Lebih pipih dan lebih panjang Kalo ini tuh Agak gendut Tapi ini enak banget Untuk ngeaplikasiin krim yang bentuknya kayak gini Tuh Enak banget Tuh kalian bisa liat Ini yang udah diaplikasiin Kayak agak abu kan Tapi kalo udah 15 menit Dia gak akan ngabung-ngabung Walaupun diklaimnya itu Dia ada bilang Tidak menyembat pori Tapi yang saya rasakan Ini tuh menyebabkan komedo Jadi pas saya pake Itu sebelum saya pake ya Komedo saya tuh Kayak lagi nyantai gitu Lagi bener-bener kayak Sleeping beauty gitu Gak keliatan Tiba-tiba pas saya pake ini Itu langsung keliatan Kayak komedonya Kayak keluar-keluar gitu Kayak putih-putih Jadi kayak nongol-nongol gitu Berdiri-diri disini Jadi kurang bagus gitu ya Keliatannya Dia misalnya minusnya itu sih Walaupun dia bilang Tidak menyembat pori-pori Tapi kayak di daerah hidung tuh Yang kita komedonya Gak ada tuh jadi ada Dan setelah dipake juga Dia ngenyebabin komedo Saya saranin buat kalian Kalo kalian yang penasaran Setelah nonton video saya Terus penasaran pengen coba Cus sekarang juga Kalian ke Indomaret Di dekat rumah kalian Karena seluruh Indonesia Di Indomaret itu lagi diskon Ini harganya cuma Rp19.900 dari Rp26.000 Kalo gak salah Jadi buruan kalian nyobain Kalo kalian gak cocok pun Gak terlalu nyesek Karena harganya cuma Rp19.900 Kalo kalian gak cocok pun Kalian gak perlu buang Kalian bisa aplikasiin di tangan Untuk mutihin tangan Ingat jangan pake di leher Jadi kalo udah gak cocok di muka kalian Jangan pake di leher Karena dari pengalaman kakakku sendiri Dia itu gak cocok di mukanya pake Wardah Terus karena sayang sama produknya Dia pake di leher Dan akhirnya lehernya tuh Jadi jerawatan dan beruntusan Seperti di mukanya Jadi jangan deh Karena muka sama di leher itu Kulit yang sensitif Kalo tangan nih Alhamdulillah Aku mau pake apapun Gak pernah yang namanya dia Jadi jerawat dan beruntusan tuh Gak pernah jadi aplikasiin Gak pernah jadi tangan Terus buat kalian yang udah cus Beli ini Dan pengen nyobain Gara-gara aku buat video ini Aku saranin Kalian pake dulu Di daerah muka kalian Yang paling sering berjerawat Misalnya kalo di daerah sini Yang paling sering muncul jerawat dan beruntusan Kalian pake dulu disini Terus kalian tunggu Sekitar 2 jam lah ya Kalian liat Tunggu gak beruntusan Di muka kalian Cekat-cekit gak rasanya Gatel gak Kalo udah gatel Terus Kalo gatel dan cekat-cekit Tapi gak beruntusan Tetep aja dipake Besoknya Tapi kalo Langsung nimbulin beruntusan Dan langsung kayak Jerawat besar gitu Udah langsung berhenti Karena ini gak ada istilahnya Selama aku pake garnier Tuh gak ada istilah purging Purging tuh gak ada Jadi gak ada tuh yang namanya jerawat Kita tuh keluar dulu Terus nanti baru kulit kita bagus Tuh gak ada Setau aku Aku udah dulu Pengguna garnier tuh Gak pernah purging kayak gitu Jadi itu udah bisa dipastikan Kalian udah gak cocok Sama si garnier ini Tapi buat kalian yang Gak ada efek datel Gak ada efek cekat-cekit Gak ada efek beruntusan Dan jerawat kan Besoknya boleh pake Kesuruh muka Tapi kan Liat lagi besoknya tuh gimana Nambah gak beruntusannya Kalo nambah beruntusan Nambah jerawat Udah stop langsung Jangan nunggu-nunggu Berkali-kali lagi Oh iya Aku udah pernah pake ini Selama 8 jam Dan kalo udah 8 jam Cerahnya tuh udah ilang Jadi kayak kembali Seperti warna kulit kita Yang asli Seperti apa ya Seperti itulah Jadi kalo kalian nanya sama saya Kak Ini worth it atau enggak Ini worth it banget Untuk kalian cobain Karena kalaupun gak cocok Bisa dipake ke tangan juga kan Untuk mutiin tangan Karena harganya juga murah Kalo kayak nanya Saya suka atau enggak Sama krim ini Kalo saya sih Sedang-sedang aja ya Yang bikin saya agak kurang suka tuh Itu dia Dia gak bikin muka saya Kayak mulus gitu loh Kayak tutup aja Keloton kayak beruntusannya Kalo pake L'Oreal itu Pas baru dipake Itu keliatan mulus Masa muka kita Tapi ya kalo L'Orealnya Udah kita hapus Ya muka kita kembali aja sih Keliatan gerutuk-gerutuknya Tapi pas kita pake tuh Keliatan kayak kita jadi Lebih mulus gitu loh So segitu aja review dari saya Buat kalian yang belum nonton Video-video saya Kalian bisa nonton Linknya ada disini Tuh Dan kalian bisa subscribe Youtube channel saya Dan kalian juga bisa Kunjungi channel saya disini So segitu aja Bye-bye Bye-bye Bye Terima kasih.